Hai kembali lagi bersama saya di patin krawil patin tektek ada tip amplifier seperti pada digambar ini seri agak lama yaitu seri 3201 tuh kalau yang dulu itu saya pasang di 3200 ya seri 3200 kalau yang ini 3201 jadi untuk mainboardnya juga beda dan saya akan pasang juga dengan menggunakan versi Bluetooth yang beda yang agak kekinian yang lumayan ya kalau yang ini banyak yang review sudah enggak ada notifikasi suara orang cuman cedot doang dan saya akan pasang di amplifier ini Hai Oke jangan dibikin lama kita langsung saja kita caput duduk panas yang mencolot Aduh tambah mencolot saya lepas bagian mainboard utama mainboard utama dilepas dulu baut belakang ini user tadinya dipasang disini dengan menggunakan charger seperti ini katanya agak lepotan agak repot tapi tetap saya akan pasang di bagian mp3 in cuman oke kita lepas bagian mainboard-nya dilepas dilepas Aduh antenanya masih nyangkol sebenarnya terserah mau dipasang di mana mau di line-in atau mp3 in cuman untuk line-in di mp3 in cuman untuk di mp3 in itu kalau disininya enggak kecolok cek 3,5 mili ini bagian input audionya dia ke ground to nempel ke ground kayak dasaklarnya jadi dia putus dari ground itu atau berfungsi line inputnya itu kalau dicolok cek 3,5 mili jadi untuk jalur yang ini ini input ada dua ini sama ini cuman ini posisinya masih terkoneksi dengan ground karena tidak dicolok dengan cek 3,5 mili jadi untuk jalur ini akan saya potong dulu sininya dan untuk yang ini juga saya potong dulu sininya dan ntar kita akan pasang di bagian sini dan sini dan sini karena ini masih satu jalur oke seperti ini yang dipotong ini jalur yang dari sini ini harus benar-benar putus dan ini juga putus karena kalau nggak terpotong dan putus itu kan otomatis inputnya masih terkonek dengan ground dan tidak ada suaranya nanti dan kita pasang output lututnya ke sini dan sini oke oke Saya masih menggunakan kaki lampu Untuk koneksinya Seperti ini Biar tidak kewel-kewel Kalau baik kabel kan nanti kewel-kewel Seperti ini untuk penyambungannya saya menggunakan kakinya light Dan kita lepaskan dengan kaki inputnya ya Untuk kron sepertinya harus ngerok di bodi ini Seperti ini jadinya Jadi dia ngampang ya Dari PCB utama itu agak ngampang Dan untuk suplainya Baru saya pasang kabelnya Kabel suplai sudah Dan untuk suplainya Saya dapatkan disini Disini juga tadi sudah saya coba Di Elko Dengan kode Komponen C505 Tapi disini juga Ampernya kurang Padahal ini ya Tegangannya lumayan gede Tapi amper kurang Jadi akan saya pasang di Elko Dengan Kode komponen PCB Yaitu C506 Karena itu Voltasenya lebih dari 5V Jadi perlu penambahan AC7805 Kita pasang di Kaki Elko Dengan kode PCB C506 Dan ini untuk Yang ke MP3 Playernya Ia ndian Mari ke sawah Ndian Lamanuraturu Sudah Sudah Saitanya kita Tes Pasang Seperlunya saja Dulu Untuk tes Ini juga Sudah Sambung Dan Speker Oke Saya tancapkan Nyalakan Nyalakan MP3 In Cari Bluetooth FHM Volume Sudah Tersambung Antong ya Lumayan Antong Di MP3 In Tersambung 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 Setiap khayyam selalu menghadirkan dirimu Oke ternyata berhasil untuk pemasangan kali ini Dan tidak lupa semoga bermanfaat bagi yang membutuhkan Assalamualaikum Harapan yang terpunang